Ini akan terasa di bagian pinggang, terutama pinggang bagian bawah, ya, terus, ya, sampai bunyi, krek, nah, iya. Oh my god, oke. Selamat menikmati, hari ini kita akan melakukan senam yoga, cocok nih buat teman-teman yang lagi sakit pinggang, pegel-pegel, nyeri otot, kalian bisa lakukan senam ini kapan aja. Ya, habis senam, ataupun saat teman-teman bangun tidur, ataupun sebelum tidur, langsung aja kita akan mulai dari gerakan pertama. Ya, teman-teman bisa melakukan silak seperti ini, ya, menyilangkan kedua kakinya, kemudian tegapkan badannya, tarik bahu ke belakang sedikit. Ya, sekarang kita mulai dari ambil nafas, ambil nafas ke atas, gabungkan kedua tangannya, kemudian turunkan kembali ke bawah, buang nafas. Ya, tarik nafas kembali, lewat hidung, dan buang nafas, lewat hidung juga, ya. Tarik nafas, buang nafas, pelan-pelan. Sekali lagi, tarik nafas, dan tahan di atas. Taruh kedua telapak tangannya, dan gabungkan, dorong ke atas perlahan. Tinggikan lagi, tarik lagi, dorong tangannya ke atas, tahan. Rasakan di pinggang, 5, 6, 7, 8. Oke, cukup, kembali buka kedua tangannya ke samping, kemudian taruh satu tangan di lantai, angkat satu tangan ke atas. Miringkan sedikit badannya ke samping. Oke, tahan, tahan, rasakan di pinggang bagian samping. Tahan, ya, tahan. Oke, cukup. Kembali lagi ke tengah. Ambil nafas dalam, ya. Postur badannya jangan ngebongkok, ya. Tetap tegak badannya. Taruh satu tangan di lantai, kemudian angkat satu tangan ke atas. Tahan, ya. Tetap atur nafas, ambil nafas perlahan, dan buang nafas perlahan. Tahan, rasakan di pinggang bagian samping, ya. 5, 6, 7, 8. Oke, cukup. Kembali lagi buka kedua tangannya ke samping. Ya, sekarang gabungkan kedua tangan ke depan. Ya, teman-teman bisa lakukan di rumah, ataupun di belakang rumah kalian, ya. Yang penting nyaman, ya. Jangan sampai banyak nyamuk, ya. Ya. Dorong kedua tangan ke depan. Dorong punggungnya ke belakang. Tahan. Tundukkan kepalanya ke bawah. Oke, kembali lagi. Putar kedua tangan ke depan. Dorong ke depan. Ya, kemudian angkat ke atas. Tahan. Oke, dorong. Sampai terasa di punggung bagian tengah, dan pinggang bagian bawah. 5, 6, 7, 8. Oke, cukup. Sekarang taruh kedua tangan di belakang. Pegang kedua tangannya ke belakang. Tegapkan badan. Tarik bahu ke belakang. Dan luruskan tangan ke belakang. Ya, kedua tangannya luruskan. Tegapkan badannya. Ya, angkat dagunya ke atas. Buat teman-teman yang gak bisa pegang tangannya, kalian cukup taruh tangannya di belakang aja. Cukup. Ya, sekarang lepaskan perlahan. Turunkan. Ya, ambil nafas. Buang nafas. Ya, ingat ya. Tarik nafas lewat hidung. Buang nafas lewat hidung juga. Tarik nafas. Buang nafas. Satu kali lagi. Tarik nafas. Gabungkan dan turunkan perlahan. Ya, sekarang buka salah satu kaki. Buka salah satu kaki. Ya. Ujung jari kaki menghadap ke atas ya. Jangan ke sini atau mungkin ke sini ya. Menghadap ke atas. Oke. Atur posisi senyaman mungkin. Kemudian pegang ujung jari kaki perlahan. Tahan. Pegang aja seperti ini. Nah, buat teman-teman yang pemula. Pasti akan kesulitan untuk megang kaki ya. Megang ujung jari kaki seperti ini. Ya, teman-teman lakukan sebisanya. Bisa pegang di sini atau di sini juga boleh ya. Nggak usah dipaksakan. Nah, rasakan di paha bagian belakang. Nah, ini akan sedikit ada peregangan di bagian paha. Terutama paha bagian belakang dan pinggang bagian samping. Ini cocok buat teman-teman yang sakit pinggang. Lakukan gerakan ini. Oke. Kemudian satu tangannya sama memegang jari kaki kita. Ya, tahan. Jangan jari kaki tetangga ya. Tahan. Oke. Tahan. Oke. Sampai ototnya benar-benar terbiasa. Dan sudah siap untuk kita tekan lagi ya. Kita kasih pressure lagi. Oke, sekarang. Mbak Vita, pegang. Pegang begini. Iya, tahan. Cukup. Nah, sekarang buka kedua tangan ke samping. Ambil nafas. Tegapkan badan. Buang nafas. Tahan. Tarik nafas. Buang nafas. Ya, tahan. Sekarang. Sekarang tundukkan kepalanya ke bawah perlahan. Sampai mencium lutut. Ya. Kalau bisa. Kalau nggak bisa ya nggak masalah. Ya. Lakukan sebisanya. Oke. Terus turunkan perlahan. Cukup. Iya. Nah, buat teman-teman yang gemuk ya. Yang gemuk. Mungkin akan terganjal sama kalian. Tapi nggak masalah. Lakukan sebisanya ya. Oke. Sekarang ganti. Ya. Ya. Oke, teman-teman juga nggak boleh ribut sendiri ya. Oke. Tahan. Pegang ujung jari kaki. Iya. Tahan. Kita lakukan secara bertahap. Lakukan sebisanya. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa ya. Yang penting jangan ribut ya. Ya. Tahan. Kalau teman-teman kan melakukan latihan ini di rumah ya. Jadi tenang aja. Jadi nggak ada yang liat. Jadi lakukan sebisanya aja. Tahan. Nah. Pasti ini buat teman-teman yang gemuk nih. Udah mulai ngeganjel di sini. Ya. Makanya harus diturunin lagi. Turunin berat badannya. Bakar lemaknya. Buat teman-teman yang pengen membakar lemak. Langsung aja cek linknya di pojok kanan atas. Oke. Tahan. Oke. Sekarang. Satu tangannya. Pegang juga. Nah. Gitu. Tahan. Ya. Jangan turun dulu ya. Belum ada perintah untuk turun. Kita lagi menyesuaikan dulu ya. Buat teman-teman. Kalau udah bisa langsung turun boleh. Ya. Tapi kalau belum bisa sesuaikan dulu ya. Sesuaikan dulu. Apalagi buat teman-teman yang udah usia lanjut. Ya. Di atas 45 tahun ke atas. Harus pelan-pelan. Pelan-pelan. Supaya ototnya gak gampang sobek. Ya. Oke. Oke. Ambil nafas. Buang nafas. Satu. Ambil nafas. Buka tangannya. Tegapkan badannya. Buang nafas. Tarik nafas sekali lagi. Buang nafas. Iya. Tahan. Tahan. Nah. Sekarang kita akan coba untuk turun perlahan. Tundukkan kepalanya perlahan. Cukup. Bagus sekali. Iya. Luar biasa. Mantap sekali. Sekarang. Luruskan kedua kaki ke depan. Iya. Luruskan kedua kaki ke depan. Istirahat. Iya. Luruskan. Oke. Gimana teman-teman yang di rumah? Apakah mulai terasa kaku-kaku badannya? Gak bisa megang ujung jari kaki? Nah. Itu tanda-tandanya bahwa teman-teman harus melakukan senam yoga ya. Lakukan seminggu minimal tiga kali boleh ya. Sekarang kedua tangan disamping. Di belakang boleh. Gini. Tapi tegap badannya ya. Tarik ujung jari kakinya ke belakang. Lakukan secara bertahap aja pelan-pelan. Ya. Kita lemesin dulu di betis. Ya. Dorong. Ambil nafas. Buang nafas lewat hidup. Tarik nafas. Dan buang nafas. Ambil nafas. Buang nafas. Nah kali ini kita akan melakukan yoga sambil duduk aja ya. Sambil duduk aja. Tapi seluruh otot terlatih untuk kita regangkan ya. Supaya gak kaku badannya. Kayak papan penggilesan. Tahan. Ya. Tarik. Buang. Oke. Sekarang tegapkan badannya. Buka kedua tangan ke samping. Tegapkan badan. Kunci. Ini ujung jari tarik ke belakang. Tegap. Pandangan mata ke depan. Jangan nunduk ya. Jangan nunduk ke bawah. Kayak banyak utang. Jangan. Oke. Tegap pandangan mata ke depan. Oke. Sekarang satu tangan pegang. Kembali lagi. Satu tangan pegang. Ganti. Kembali lagi. Gimana rasanya? Huh. Ya. Tahan. Pegang. Ambil nafas. Buang nafas. Ya. Lupakan dulu sopipe. Ya. Tahan. Oke. Sekali lagi. Cukup. Nah sekarang kedua tangan pegang ujung jari kaki. Pasti udah siap. Pasti udah lentur badannya. Kemudian tundukkan perlahan kepalanya ke bawah. Ya. Bukan kepala bawah ya. Tahan. Terus. Tundukkan lagi. Tundukkan lagi sampai mencium lutut. Gimana Mbak Vita? Aman? Iya. Lakukan sebisanya. Ya. Seperti Mbak Vita ini. Mungkin gak biasa melakukan pergangan. Apa yang dirasakan? Kram perutnya. Ya. Jadi buat teman-teman gak usah takut. Lakukan sebisanya aja. Mbak Vita juga bisa istirahat kapan aja. Oke. Sekarang kita masuk untuk gerakan berikutnya. Buka kedua kaki. Kesamping. Nah. Ini penting banget. Untuk. Paha bagian dalam. Terutama. Buat teman-teman cewek nih ya. Untuk melenturkan paha bagian. Dalam. Taruh kedua tangan di bawah. Taruh begini. Plek. Dan rasakan stretch. Atau efek pergangannya. Di bagian paha bagian. Dalam. Tahan. Kemudian maju lagi perlahan. Bertahap. Oke. Tahan. Lakukan sebisanya. Yang gak bisa gak usah dipaksakan. Buat teman-teman yang di rumah. Ya. Jangan sok-sokan ya. Kalau gak bisa ya biasa aja. Ya. Lakukan sebisanya aja. Walaupun teman-teman masih muda. Ini banyak teman-teman kita yang masih kaku juga ya. Kayak papan penggilesan. Jadi buat teman-teman lakukan secara rutin. Di rumah. Ya. Kalian bisa lakukan di pagi hari ya. Kalian bisa sambil berjemur lakukan pergangan ini. Kalian bisa tonton HP ya. Tonton channel Youtube. Bodyfit aja. Oke. Langsung tundukkan kepalanya ke bawah. Dengan cara menaruh sikutnya ke lantai. Seperti ini. Ya kayak gini aja. Gak usah sampai turun banget. Begini aja ya. Mbak Mila juga seperti itu boleh. Begini juga boleh ya. Pura-pura bisa boleh juga. Gak masalah. Ya. Nah ini seperti Bu Julia ini bagus. Mbak Susi juga bagus ya. Ini dua-duanya adalah yoga is kita ya. Cukup. Asik. Nah. Sekarang gabungkan. Gabungkan kedua telapak kaki kita. Ya. Di depan. Kemudian pegang. Dengan kedua tangan kita. Ujung jari kakinya. Lalu tundukkan kepalanya ke bawah. Dan badannya juga tundukkan ya. Jangan kepalanya aja. Turunkan perlahan sampai terasa di pinggang. Paha dalam. Tahan sampai kening kita menyentuh jempol kita ya. Tahan. Atur nafas. Buang nafas perlahan. Tarik nafas dalam. Buang nafas perlahan. Cukup. Yes. Oke. Mantap sekali. Sekarang silangkan salah satu kaki. Di samping paha. Ya. Teman-teman bisa ikutin dulu. Saya tungguin. Ya. Seperti ini. Ya. Santai. Ya. Kayak teman-teman lagi foto di pantai ya. Gitu. Oke. Ya. Santai aja. Seperti ini. Ya. Gimana Pak Susi? Coba fotonya. Asik. Oke. Sekarang. Satu tangannya. Di samping. Gini. Ya. Oke. Ya. Pandangan mata ke belakang. Ya. Terus. Tahan. 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 Nah. Seperti ini. Ini akan terasa di bagian pinggang. Terutama pinggang bagian bawah. Ya. Terus. Ya. Sampai bunyi. Krek. Nah. Gitu. Krek lagi. Nah. Bagus sekali. Ya. Tahan. Oke. Ya. Mbak Susi. Bagus sekali. Kek. Nah. Cukup. Iya. Sekarang ganti kaki. Ganti kaki. Silahkan. Nah. Seperti ini. Ya. Oke. Tahan. Rasakan di pinggang bagian bawah. Cukup. Cukup. Iya. Oke. Nah. Sekarang kembali duduk bersila. Ya. Sekarang gabungkan kedua telapak tangannya. Kemudian naikkan kembali ke atas. Tahan. Dorong lagi. Jauh. Sekarang tekuk satu tangan. Kemudian tarik perlahan. Samping. Ya. Sambil tarik ke samping. Cukup. Naikkan kembali ke atas. Ganti. Tahan. Cukup. Iya. Buka kedua tangannya. Tarik satu tangan ke samping. Dan. Tahan. Nah. Teman-teman bisa lakukan gerakan-gerakan ini setelah olahraga. Boleh ya. Setelah aerobik. Setelah latihan beban. Untuk pendinginan. Cooling down. Boleh ya. Peregangan. Ganti. Ambil nafas. Buang nafas. Supaya ototnya. Kembali lagi normal lagi. Lentur lagi. Karena setelah kita latihan beban. Setelah kita aerobik. Perlu kita. Regangkan kembali. Cukup. Nah. Berikutnya. Tegapkan badan. Tarik bahu ke belakang. Dan. Tarik lehernya ke samping. Buka satu tangan ke samping. Ya. Rasakan di leher di sebelah sini. Ya. Di bagian kanan. Tahan. Ya. Ganti. Tarik. Rasakan di sebelah kiri. Ya. Kalau di studio. Ini saya di sebelah kanan ya. Tapi buat teman-teman. Kalau lihat ini pasti di sebelah kiri ya. Tahan. Cukup. Ya. Ingat ya. Dorongnya pelan-pelan aja. Jangan terlalu keras. Tundukkan. Kepalanya ke bawah. Rasakan di leher. Bagus sekali nih. Sekarang. Angkat dagunya ke atas. Cukup. Ya. Balik ke tengah. Ambil nafas. Buang nafas. Tarik. Tundukkan badannya ke bawah. Tarik nafas. Buang nafas. Sekali lagi. Tahan. Turunkan. Namaste. Ya. Oke teman-teman. Itu tadi. Senam. Spesial buat teman-teman yang lagi kaku. Ototnya. Sakit pinggang. Kalian bisa lakukan gerakan-gerakan tadi. Setiap hari. Supaya otot kalian lebih lentur lagi. Karena semakin tua. Umur kita. Otot kita akan. Semakin kaku. Dan. Yang kaku-kaku. Malah jadi gak kaku. Oke. Nah. Sekarang langsung aja. Saya akan kasih simulasi ke teman-teman kita. Ya. Teman-teman boleh ikuti. Tapi. Kalian harus lakukan dengan teman kalian yang profesional. Atau yang sudah biasa melakukan. Oke. Ya. Dari Ibu Julia dulu. Asik. Oke. Nah. Duduk bersilah. Duduk bersilah. Silangkan. Silangkan tangannya. Ya. Balik. Pegang. Seperti ini. Ya. Oke. Iya. Oke. Cocok pas. Tundukkan badannya. Ya mbak. Oke. Tahan. Tegapkan badannya. Iya. Oh my god. Oke. Sepertinya lelah sekali ya. Bunyinya kayak kerupuk. 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 Mbak Susi itu tekawe ya. Iya. Oke. Oke. Sekiranya mbak Susi ya. Mbak Susi. Oke. Lemaskan badannya. Pegang tangannya. Ya. Mbak Sopi boleh maju gak apa-apa. Santai aja. Tegapkan badannya. Tundukkan badannya ke bawah. Tundukkan. Lengkungkan. Lemesin tangannya. Gak usah kaku. Santai aja. Lemesin. Ambil nafas. Buang nafas. Iya. Gak perlu keras. Sekarang mbak Mila ya. Mbak Susi terlalu tegang ya. Tegang kali ya. Oke. Uduh. 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 Sekarang mbak Vita. Lemesin. Tundukin badannya. Badannya nundukin. Lemesin. Lemesin. Kaku nih masih. Lemesin ya. Ya. Lemesin. Iya. Yow. Wow. Wow. Oke. Sebelum kita tutup videonya. Saya mau kasih tips buat teman-teman yang mempunyai kulit kusam. Pertama. Wajib memakai sunscreen. Dan pakai kembali setiap 2 jam. Lalu pakai toner Angel on Water dari The Humery Life. Yang membantu menyegarkan kulit. Setelah itu. Pakai vitamin C seris. Yaitu vitamin C kolagen. Yang membantu melembabkan dan menghaluskan kulit. Cocok buat teman-teman yang punya kulit kering. Lalu ada juga vitamin C. Khusus untuk whitening. Yang membantu mencerahkan kulit. Cocok sekali buat teman-teman yang berminyak. Nah buat teman-teman yang pengen cobain. Kalian bisa cek di kolom deskripsi. Dan jangan lupa. Follow Instagram The Humery Life. Untuk info promo dan skincare. Nah itu tadi teman-teman ya. Simulasi kita supaya badannya fresh lagi. Yang pasti buat teman-teman yang sering kerja berat ya kan. Apalagi buat teman-teman yang kerja siang pagi malam. Ya pasti capek banget itu. Kayaknya itu kendor semua tuh. Kendor lagi ya. Skrup-skrupnya ya kan. Kembali lagi. Oke. Saya pikir cukup untuk latihan kita kali ini. Jangan lupa subscribe channel BodyFit. Klik tombol lonceng dan klik tombol like-nya. Supaya teman-teman terus dapat notifikasi video-video yang bermanfaat. Oke. Salam BodyFit. Klik tombol like-nya. Terima kasih.